Intro Wakil Wali Kota Depok, Peradir Supriyatna mengajak seluruh komponen di Kota Depok untuk saling bahu-membahu dalam meningkatkan nilai Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Nilai IPM tahun 2016 yang sudah mencapai angka 79,67 Optimis bisa terus meningkat jika semua komponen bersatu Wakil Wali Kota Depok, Peradir Supriyatna mengatakan dirinya optimis jika pemerintah, masyarakat maupun sektor swasta saling bergandingan tangan dalam mengenjat peningkatan IPM Kota Depok Menurutnya peningkatan IPM sangat diperlukan sebab IPM merupakan standar atau salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat Dimana komponen yang termasuk dalam IPM itu sendiri yakni dinilai mulai dari angka harapan hidup, angka rata-rata lama sekolah dan terkait kemampuan daya beli masyarakat Dirinya mengajak seluruh aparatur si pendegara atau ASN di lingkup kecamatan Bujong Sari untuk terus memotivasi diri dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, baik tingkat kecamatan maupun kelurahan Serta terus menggerakkan para stakeholder dalam pemecahan masalah peningkatan kesejahteraan di wilayah masing-masing IPM Kota Depok tahun 2016 berdasarkan data BPS Kota Depok yaitu di angka 79,60 Angka ini jika dibandingkan dengan kota-kota yang ada di Asia Tenggara saat ini belum melakukan seberapa Sehingga masih perlu kerja kelas dan pelayanan terintegrasi dari semua level pelayanan termasuk keterlibatan masyarakat dan swasta Mengadari bahwa tujuan pelayanan adalah menciptakan kesejahteraan masyarakat pelayanan dan IPM disepakati Sebagai salah satu alat untuk mengumpul tingkat kesejahteraan tersebut Maka IPM harus menjadi komitmen bersama yang secara legal formal harus dituarkan dalam dokumen berencanaan Baik jangka panjang, menengah, dan jangka pendek Terima kasih telah menonton!